Cuma bercinta-cinta pernah kuliah, mau kuliah di sini Waktu itu kan untuk swasta biaya sekolahnya Tidak akan ke sana ya Karena biasanya kan pasti yang jadi suami itu adalah orang yang bisa Kalau orang bilang imam di keluarga pasti Semua wanita itu punya kesempatan yang sama Semua wanita itu cantik Semua wanita itu punya sesuatu kelebihan Oh, eh masuk, masuk sini Halo, Jakarta Halo 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 Baik Eh, Juryum, habisin makannya ayo Habisin makannya Ayo Dia jagoan nih Eh, 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 masuk Ah Woh, jagoan Kita ngobrol lebih ntar yuk Yuk, yuk, kenapa, kenapa, kenapa Kan hari ini hari Kartini nih Kak Hari Kartini itu biasanya terkenal dengan kesetaraan gender kan Kak Biasanya kan cewek-cewek pada mulai bisa speak up tuh gara-gara hari Kartini Jadi hari ini kita mau tanya tentang kepribadiannya Kak Duma nih Boleh, mulainya apa? Kenapa? Sebelum nanya, Kak Duma cantik banget sih padahal cuma di luar dong Aduh, 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 aduh Ini baru mandi, belum dandan, katanya cantik ya Kak Iya gak Kak? Mama cantik gak? Mama cantik gak? Iya Iya Hahaha Anaknya mah harus bilang cantik ya Hahaha Rahasanya kecantikan apa sih Kak? Apa ya? Gak rahasanya sih sebenernya Yang penting happy, bersyukur Terus abis itu kalo bisa sempatin olah pada Makan yang sehat, minyak putih, sebenernya itu udah tau semualah ya Tapi praktiknya sih agak susah emang Tapi yang penting happy sebenernya Tapi nih Kak ngomongin masalahnya nanti Kak Hmm Kak Duma dulu runner up nya Putri Indonesia nih Oh cerita itu, ayo sini Itu sih udah lama ya Itu sekitar 15 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu loh Bayangin Tapi itu dari kecil Kakak suka emang Suka model model, ala-ala model gitu Kayak suka menata diri juga gak sih? Sebenernya sih enggak Enggak, aku gak terlalu suka Dan bahkan cenderung Aku sebenernya pemalu Oh iya? Betul Pemalu terus abis itu kan dibesarkannya di daerah ya Dan gak pernah kepikiran sebenernya Akan ke Jakarta dan coba ajang nasional Dan itu di kecantikan pula gitu Jadi sebenernya gak pernah kepikiran Tapi mungkin kalo udah jalannya pasti Tuhan bukakan aja gitu Jadi dulu gak ada kepikiran buat jadi artis gitu Kak? Jadi public figure? Enggak, sebenernya gak ada Karena dulu untuk main ke Jakarta aja Atau namanya Pulau Jawa ini Cuman bercerita-cerita pernah kuliah Mau kuliah kesini Cuman lulusnya Waktu itu di Sumatera Karena kita harus ke negeri Waktu itu kan untuk swasta Bayarannya mahal Jadi papa mama itu nyuruhnya Lulus negeri ya Untuk membantu uang biaya sekolahnya Karena kita bersaudara itu banyak, enam Jadi semuanya kan harus sekolah Jadi aku, ah yaudah gak ke Jakarta deh Tapi aku pengen banget ke Pulau Jawa ini gitu Kerja atau apalah gitu Tapi gak kesampaian Sampai aku akhirnya lulus Dan kerja disana Tapi aku kepikiran nih Aduh aku pengen coba bidang lain nih Selain dari kegiatan aku Pada saat itu Emang kakak kerja apa waktu itu? Nah waktu itu aku sempat kerja Di salah satu bang swasta di Medan gitu Jadi dulu aku Pas aku kuliah, aku sambil kerja Pas aku kuliah, aku kuliah lagi Coba Sampai akhirnya aku disarankan untuk Diputin salah satu ajang kecantikan sebenarnya Wajah Femina Dulu sebenarnya Sebelum si Putu Indonesia itu Tapi kenapa Femina kak? Kenapa Femina? Karena pada saat itu Ajang nasional Yang ada itu Satu itu Pemilihan wajah Femina Itu untuk model cover majalah Tapi harus Itu juga seluruh Indonesia Ajangnya nasional Dan Putri Indonesia Nah untuk umur aku pada saat itu Bolehnya ikut itu Kalau cover Nggak disampung Udah nggak umur aku lagi Udah lewat batasnya Jadi pada saat itu Aku udah umur 21 Jadi aku ikut yang itu Dan temen aku sebenarnya nyaranin Karena aku nggak pernah kepikiran Mau ikut itu Nah ini apa yang mau makan dulu nih Suami aku mau makan Jadi kalau di rumah Kita harus siapin makannya dia juga Sama ngeliatin anak-anak nih Belum sekolah Mama ngapain? Mama ngapain? Mama nyiapin makanan daddy dulu Mau nanya dong Yuk Kan kakak dari Medan nih harus ke Jakarta Ya perasaan takut nggak sih Karena nggak ada keluarga yang nemenin Dan juga keluarganya kakak itu sebenarnya dukung nggak sih Untuk kakak datang ke Jakarta Awalnya sih sebenarnya takut pasti Karena pada saat itu juga adalah Pertama kali aku naik pesawat Jadi sebenarnya ceritanya agak lucu ya Pada tahun 2006 itu pertama kali aku naik pesawat Dan pertama kali ke Jakarta Dan harus ikut penyisihan gitu Yang aku belum tahu ujungnya kemana gitu Dan akan membawa aku seperti apa gitu Tapi temen-temen aku sama keluarga mendukung Terutama temen-temen aku yang ada di kantor Mereka bilang Aku masih ingat banget tuh Kesempatan nggak datang dua kali Apalagi kesempatan yang sama Yang seperti ini gitu Banyak yang mau coba Kenapa kamu nggak mau ikutan gitu Akhirnya aku pikir Ya udah oke aku coba Dan dia ngasih cuti Keluarga aku sebenarnya ragu Karena mereka pikir Udah lah udah kerja pegawai tetap juga di bank gitu Terus Mau coba apa lagi gitu Terus aku pikir Ya aku mau cobalah gitu Mana tahu ada jalan lain Yang aku pikir juga Aku nggak mau kerja di bank sebenarnya Sampai tua gitu Terus akhirnya Ya udah kalo kamu yakin Kamu pergi gitu Akhirnya aku pergi Takut sih iya Tapi untungnya abang aku udah ada disini duluan Dia nggak kos Jadi aku numpang di kosannya Numpang di kosannya untuk dua hari Supaya aku bisa seleksi dulu Terus aku pulang lagi Aku kerja lagi Sampai akhirnya Dinyatakan sebagai finalis Dan aku harus karantina Tadah Berjuang di Jakarta Apa yang datang Yang datang juga itu Ya ya Yang datang juga pada saat itu Nggak banyak kan Karena Mama dari Medan segala macem Itu cuma paling 4 orang 5 orang lah supporter aku Pada saat final itu Tapi pada saat aku keluar gitu Itu masih wajah Femina ya Banyak banget yang selakin Berarti aku Paling nggak banyak penduknya Aku nggak tau Ini siapa sih Siapa sih gitu Tapi akhirnya Berhasil Memenangkan Pertandingan itu Menjadi juara satu Yang aku tau Sebenernya Kalau Bukan karena kekuatan aku juga Pasti itu karena Seizin Tuhan juga Karena saingan aku Kalau dipikir-pikir itu Berat Di bidang itu gitu Bukan hanya Wajah Atau Untuk cover majalah aja Tapi brain dan lain-lain Etitude Mereka juga nilai Dan akhirnya Baru tahun depannya Aku coba Putri Indonesia Itu awalnya Ayo Judeo Makan dulu Judeo 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 No no phone Come on This is not holiday Nggak boleh main handphone Kalau nggak libur Oke kakak Sebenernya gimana Caranya kakak Memangkan rasa takut Atau Tips untuk Mempersiapkan mental Dari kakak Kalau misalnya Mau ngerantel Nah Tips dari aku Untuk Persiapan mental Kalau kalian takut Mencoba sesuatu yang baru Adalah Yang pertama Kalahkan diri sendiri Sebenernya Mungkin yang paling susah itu Bukan Mengalahkan pertandingannya Tapi mengalahkan diri sendiri Untuk mau keluar dari zona nyaman Untuk mau mencoba sesuatu yang baru Yang kita takut gitu Yang kita Aduh aku nggak bisa Aku nggak bisa Jadi yang pertama Kalahkan dulu Ketakutan diri sendiri Kalahkan diri sendiri Terus yang kedua Berserah sama yang di atas Karena Kalau kamu yakin Ini jalannya Apapun itu akan Dia bukakan Jadi itu pasti Pasti akan dia bukakan Terus yang ketiga Menurut aku Berusaha Semaksimal mungkin Punya support system yang bagus Cari teman-teman yang mendukung kamu Cari Apa namanya Lingkungan yang positif Keluarga yang mendukung Sehingga nanti Banyak yang doain juga Jadi kamu bisa Apa Mencoba sesuatu baru itu Yang baru itu Dengan sepenuh hati gitu Dan yang terakhir Ya balik lagi Kita berusaha Tuhan penentunya Ayo Mana anaknya Judeo Buruan Ayo makan Kak Manya lagi dong Manya apa lagi Manya apa lagi Ntar Lihat nih Lihat dulu nih Anak pulang sekolah Terlantakan makan Enggak sih Tuh Patut dia taruh kemana Ya enggak Salah satu tugas ibu ya kak Ya Dan Sekarang itu kan Emang pereka udah gede Jadi aku emang enggak Punya mbak yang khusus Buat jaga mereka Kalau waktu kecil Aku masih punya Buat bantuin Karena aku Ya kalau mau mereka sendiri Atau mas Kalau selesai kerjaannya di belakang Mau bantuin Oh gue enggak mamanya Kalau mamanya enggak kantor Atau mau enggak ada kerjaan Gini deh Mau mau tanya dulu Nanti ya Aku ganti baju dulu ya Bye bye Eh eh Tajim 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 Kamu mau nanya dong Ah Oh dia lagi Kayaknya apa lagi Kriteria cowok idaman kakak tuh kayak apa sih Seperti ini Hehehe 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 Kami Hehehe 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 Dan dulu aku punya tutor yang gimana Gimana secara fisik dan lain-lain sih Enggak Tapi lebih ke Mental Mental Hehehe Hehehe Yang penting Orang yang baik Yang pertama dulu aku mau ya Yang takut akan Tuhan lah ya Karena biasanya kan Ehm Pasti Yang Jadi suami itu Adalah orang yang bisa Kalo orang bilang Imam di keluarga pasti Gitu Dan dulu itu aja sama Ehm Pertanggung jawab Setia Ehm Sang pekerja keras Gitu Jadi kalo yang Oh dia harus punya ini Atau harus tinggi Atau harus putih Atau harus apa Enggak pernah masuk ke dalam Pertanggung jawab itu dulu Tapi lebih ke Karakter tadi Gitu Dan dapet lah dia Hehehe 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 Jadi itu alasannya Milih Bang Jedika ya Ya Hehehe Putihnya dari dua tuh Lagi Lagi Diliatin Hehehe Tapi waktu itu Ada yang deketin kak rumah gak sih Selain Bang Jedika Banyak semua tak Kesikan Jumlah Dijawak Madi ya Yah Iya adalah Lagi pasti banyak Hehehe Tapi apa yang menjadi Penantung pertama Bang Jedika jadi Pilihan kak rumah Nanti aku kan udah kasih tau Hehehe Lagi kalau Ehm Ehm Hehehe Hehehe Ehm Dan Sri Yuki nanya ya Isaya helotifut Biar ada sedikit biomasa gitu kan Apa yang? Poin utama, yang paling penting Yang jadi titik kaduma milik Oke, ini not for your... Sebenernya tadi, ya aku bilang Kulitrianya aku tadi kan aku sebutin beberapa Dan poin yang paling utama Sebenernya di kulitrianya itu Dia penuhi Walaupun gak gampang Karena pertama itu Ya pasti Emang dari dulu pengennya yang Seiman, karena Biasanya bukan Menganggap Dimana-dimana, tapi pasti Dengan perang yang sama itu akan menjadi gampang Terus, visi-visinya juga lebih sama Jadi bukan hanya cemal Dan luar juga Dan luar aja Tapi lebih ke Memandang kehidupan Terus nantinya Terus nantinya Seperti apa Terus kita Seperti apa Memandang masalah Minensial Dan lain-lain itu Seperti apa Jadi lebih terbuka Dan Tadi juga aku bilang Itu ya Apapun Bisa di Dapat kalau Sehati Sepakat Sepikir Dan Kerja kelas Gitu Jadi Luar bisa dicari lah Intinya sih seperti itu Asal memang kita punya Visinya sama Sama-sama Kepertanya keras juga Dan Sehati dan sepakat Itu intinya Efek anginnya kebanyakan Efek anginnya kebanyakan Kebanyakan Coba Coba Harusnya itu di belakang layar gitu Gak keliatan sama dia Coba Ini dia di belakang aku sih Dia gak ngerti Gak ada layarnya bu Belakang layar Oke Bye Dapatkan album saya Teruslah berharap Hanya di Gerai KFC Indonesia Indonesia Eh ma Eh dia lagi DL DL Dia lagi dia lagi ya Kak mau nanya lagi dong Apa tuh Waktu itu kakak nih kak Waktu tahun berapa sih 2013 2013 Ya Kalau gitu bagi tipsnya dong kak Cara kakak menyakinkan diri kakak Sama orang tua Kalau kakak udah siap nikah Sama orang yang tepat Waduh Pertanyaannya berat Karena gak semuanya Kasusnya seperti aku ya Permasalahannya gitu Jadi kayak Kayak Kurang lain mungkin Ada yang jalannya Mulus-mulus aja gitu Jadi kayak Dikenalin Oh ditanya A, I, U, E, O nya Terus abis itu disetujuin gitu Nah kalau Atau ada yang Dilarang awalnya Tapi gak lama Oke Atau ada yang Gak boleh selesai Tapi kalau Kasus aku kan emang lama Dari mereka tahu Mereka Gak mau Sampai akhirnya Berjalan 5 tahun Gitu Jadi pembuktiannya itu lama gitu Jadi sebenernya Kita bukan Tidak mendengarkan orang tua Atau mencoba melawan orang tua Enggak Tapi lebih ke Kita yakin akan pilihan kita sendiri Karena Gimana pun Kita yang menjalani Nantinya Pernikahan gitu Tapi Yang perlu diingat Orang tua Tujuannya baik Mereka Keluarga Tujuannya baik Supaya kita mendapatkan yang terbaik gitu Jadi Harus ada logikanya juga Apakah benar Menurut Kita Dan menurut mereka Ini yang terbaik gitu Jadi itu harus ditimbang-timbang Dan kita juga harus berusaha membuktikan Apakah hubungan ini positif Membuat karir Dan secara Kedewasaan juga Kita semakin Ke arah yang lebih baik Atau enggak gitu Tapi kalau Hubungan itu membuat kita semakin turun Atau semakin tidak baik Secara karir Dan secara Sikap Berarti Mungkin yang terbaik Tapi kalau menurut aku Karena semuanya Ke arah yang lebih baik Dan lebih positif Dan kita membuktikan Kita serius Dan kita jadi lebih baik Dari semua segi Akhirnya mereka juga Mau Menerima Jadi ada perubahan enggak sih Dari sebelum kakak nikah Terus sampai kakak nikah Dan sampai kakak jadi seorang ibu Perubahan di diri aku Atau perubahan keluarga nih Kalau perubahan di aku Sebelum nikah Perasanya itu lebih Bebas pasti Lebih bebas untuk ekspresi Lebih bebas untuk mencoba Sesuatu yang baru Lebih bebas untuk Pergi kemana-mana gitu Kalau menikah Terus yang punya anak Ya enggak bisa Karena semuanya Sudah ada tanggung jawab Suami ke anak-anak Juga ada pekerjaan Yang harus kita tanggung jawabin gitu Jadi sepertinya Apa namanya Ya enggak sama lagi gitu Kalau dulu itu Sehat bugar Kesana kesini Olahraga berapa kali Seminggu blablabla Kalau udah punya anak kan Otomatis Sudah melahirkan Sudah Secara fisik juga udah beda Terus secara tenaga juga Sudah mulai berkurang Terus waktu untuk olahraga juga Akhirnya berkurang Waktu untuk tidur Enggak sebanyak dulu Karena ada yang harus dipikirin Ya enggak sama pastinya Tapi keseruannya Itu beda Bahagianya itu beda Pasti beda Karena ada tanggung jawab Yang beda Tapi ada juga Nikmat yang beda Gitu loh Jadi jangan takut juga Untuk berkeluarga Karena sesuatu yang beda Tapi bedanya itu Nikmat kok gitu Apalagi kalau punya anak Kalau punya keluarga Atau suami Apalagi seperti dia ya Yang bisa menyanyikan kita Setiap hari Ya enggak Ya enggak Ya enggak Saya suruh juga Kalian cari Sama pengen semua ya Ini siapa yang dengerin Oke enggak Kalau gitu Tantangan terberat Menjadi ibu dari dua anak itu apa? Tantangan terberat adalah Mencoba untuk Menahan amarah Sabaran Nah itu tantangan terberat Sebenarnya sih Setelah pandemi ya Itu terasa banget gitu Jadi kayak Kalau dulu sih ya Anak kecil ya Ya masih kecil juga gitu Mereka enggak tahu Apa yang mereka lakukan gitu Jadi kita mau marah juga Masih bingung gitu Tapi ketika mereka Udah mulai Mengerti gitu Udah mulai Masuk ke Ke anak-anak Umur enam tahun Harusnya mereka udah mulai mengerti Tapi karena kebanyakan di rumah Enggak ke sekolah Beban di orang tua Agak lebih banyak dari yang normal gitu Itu buat kita kan Stressful gitu Jadi tekanannya agak lebih banyak Belum mikirin kerjaan Keadaan pandemi Belum mikirin anak Dan lain-lain Itu membuat kita menahan amarah Itu susah gitu Jadi Tantangan terberatnya itu Jadi seorang ibu Menahan mengelola emosi sebenarnya Karena itu bisa berdampak ke semua hal Ke semua orang Ke dia justru juga gitu Dan tantangan terberat lainnya adalah Membagi waktu sebenarnya sih Membagi waktu itu agak susah Agak PR Karena ketika kita Prioritas sama pekerjaan Pasti keluarga agak terbengkale Atau sebaliknya Ketika kita Terlalu Fokus Terhadap keluarga Ya perjalan kita Mau gak mau Harus kita alahin Jadi mencari keseimbangan itu Itu memang agak susah gitu Jadi Kalau aku sih masih belajar Sampai sekarang mencari keseimbangan itu Walaupun Aku pikir Prioritas Pertamaku adalah Keluarga Kakak Kak Ya Gak 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 Iya Tadi masih penasaran nih sama Putri Indonesia Nah Kenapa tuh Kan Kakak ikut Putri Indonesia nih Setelah ikut ajang dari Femina ya Mau tanya dong Kanapa Kakak ikut Putri Indonesia Nah Kalau Putri Indonesia Itu Sebenernya Atas Ada dibilang atas kemauanku Dan kemauan keluarga Jadi Kalau wajah Femina Itu wajah yang pertama Satingkat nasional yang aku ikutin karena memang pure kemauan dari temannya aku. Nah kalau ini, setelah aku di Jakarta akhirnya karena aku menang dikontrak satu tahun, akhirnya aku memutuskan untuk pindah, gitu. Tahun berikutnya kebetulan ada kemudian Indonesia. Aku pikir, kenapa aku nggak coba aja ya sekalian, gitu. Mumpung dari Jakarta, gitu. Walaupun awalnya tetep ya ragu, ya tetap akan ragu, gitu. Kemudian aku pikir-pikir, ya udahlah, dicoba aja. Mama juga bilang, kenapa nggak coba? Coba aja lagi, gitu. Mana tahu memang jalannya juga, gitu. Sampai akhirnya aku coba deh itu, putri Indonesia. Waktu jadi runner up itu tahun berapa sih, Kak? Nah pada saat itu aku mencobanya setahun setelah wajah Femina. 2006 wajah Femina, putri Indonesia nya 2007. Dan berhasil memenangkan juara kedua alias runner up alias putri Indonesia lingkungan. Seperti dia, runner up juga. Pak runner up. Hai, siapa yang panggil runner up? Oke, ceritain dikit dong, kakak selama ngikutin putri Indonesia tuh ngapain aja? Kayak selama karantina kakak ngapain? Atau waktu pas pertandingan ya? Aku masih ingat ya, itu sekitar 10 hari, kalau nggak salah. 10 hari kita karantina dikumpulkan sebanyak 36 orang. Kalau nggak salah, karena DKI punya perwakilan 6 ya, kalau nggak salah mereka. Kita banyak seleksinya, jadi kita ada lomba macam-macam. Pakaian adat, bakat, malam bakat, terus kita juga ada sesi deep interview, terus kita ada sesi pemotretan. Banyak ya, seingat aku itu banyak. Interview dan psikotest juga dan lain-lain yang kayak gitu. Jadi ya untuk melihat brain, beauty, and behavior, ya seperti itu. Walaupun memang kalau beauty itu relatif ya, karena bisa cantik itu nggak harus putih atau nggak harus hitam. Tapi karakter memang mereka harus nilai dalam waktu yang singkat gitu. PR sih sebenarnya itu. Cuman ya dengan seleksi yang mereka sudah lakukan puluhan tahun sih, menurut aku sih ya bagus untuk melihat wanita-wanita tangguh di Indonesia. Kan waktu di Putri Indonesia, kakak sebagai peserta dituntut harus pintar, harus cantik dan juga berkarakter. Iya nggak kak? Iya. Kalau gitu aku mau nanya nih, sebenarnya kakak waktu itu percaya diri nggak sih bisa jadi pemenang atau setengahnya merasa, aku ini cukup cantik kok? Percaya diri itu sebenarnya itu karena dicari. Jadi awal-awalnya seperti aku bilang, aku dari daerah yang nggak pernah ke Jakarta. Awalnya itu kan wajah femina. Jadi wajah femina itu, sebenarnya itu titik awal yang aku percaya dirinya harus bener-bener aku timbulkan dan aku lawan tadi ketakutan diriku sendiri. Karena aku akan melawan orang-orang dari luar jurnal nyaman aku yang nggak pernah ketemu, yang sudah punya pengalaman luar biasa dan mereka tinggal di ibu kota gitu. Tapi aku harus punya keyakinan di hatiku sendiri, aku harus tanamkan gini, semua wanita itu punya kesempatan yang sama. Semua wanita itu cantik. Semua wanita itu punya sesuatu kelebihan. Jadi itu yang aku harus ingat, itu yang harus akhirnya aku buat jadi sesuatu yang positif, yang ada dalam hatiku, aku harus siap bertanding. Dan dari dulu prinsip aku, kalau aku sudah terjun, sekalinya terjun ya harus sampai basah. Artinya ya kalau udah basah ya nyemplung sekalian gitu. Jadi kalau memang aku udah bilang iya bertanding, ya aku harus habis-habisan. Jadi di Putri Indonesia 50% lagi aku harus isiin lagi nih gitu. Dan kita harus tanamkan ke diri kita bahwa setiap wanita itu punya value, punya harga dan punya karakter yang beda gitu. Jadi kita siap bersaing dengan yang lain gitu. Dalam hal positif ya. Kak boleh spil nggak suka dukanya menjadi runner up dan apa yang Kakak sedapetin selama jadi Putri Indonesia bersama finalis? Suka dukanya, sukanya banyak. Jadi aku bisa pergi ke beberapa tempat di Indonesia yang karena ditugaskan, itu pasti ketemu banyak orang. Terus bisa ngeliat budaya mereka, itu sukanya. Terus sempat pergi juga ke Miss International di Jepang. Jadi sukanya banyak, pasti banyak ketemu orang juga gitu. Belajar sesuatu yang baru. Karena aku ke Indonesia lingkungan juga. Terus kalau dukanya banyak juga ya harus keluar dari zona nyaman, harus pindah ke Jakarta, harus menyelesaikan juga. Terus nggak segampang itu karena secara finansial kita juga harus bekerja lebih keras. Dan yang nggak segampang yang orang lihat gitu. Karena setelah diberikan gelar pun ya habis itu perjuangan sesungguhnya gitu. Karena habis itu kita berjuang sendiri gitu. Untuk hidup kita gitu. Karena kita mau jadi apa itu kembali lagi ke realitas kehidupan gitu. Jadi kita yang harus berjuang untuk hidup kita. Untuk cari pekerjaan lagi. Untuk mempertahankan apa yang kita udah buat. Jadi duka-dukanya ya pasti itu. Dan yang dipetik adalah sebagai wanita. Jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Walaupun itu seperti kompetisi. Seperti bersaing. Tapi selama itu positif. Lakukan yang terbaik. Percaya kamu beda dan kamu bisa. Oke? Sekarang aku mau siap-siap. Karena aku mau turun mau kantor. Ih, satu pertanyaan lagi Kak terakhir. Apa itu? Kakak masih kontak-kontakan nggak semua finalisme lain? Sampai sekarang sih masih terutama angkatan aku. Walaupun ada satu grup yang angkatan semuanya gabung. Tapi yang angkatan aku terutama itu masih deket. Jadi kita masih berteman udah 14 tahun. Jadi tetap jadi teman. Apalagi dari seluruh Indonesia itu terpencar dimana-mana. Di semua provinsi ada loh. Udah ya. Sekarang aku mau siap-siap dulu. Siapa? Apa sih Kak? Mau nanya nih. Kakak kan punya perusahaan nih. DAD Entertainment. Gimana sih cara Kakak ngatur waktu kakak. Buat jadi CEO. Buat jadi talent. Buat jadi istri. Sama jadi ibu. Nah. Pertanyaannya. Perlatih apa? Jadi waktu. Jadi CEO. Jadi talent. Jadi ibu. Jadi semua-semuanya. Harus pintar-pintar. Sebenarnya sih. Tempatkan prioritas. Prioritasnya apa dulu. Kalau aku. Prioritas aku. Keluarga. Jadi. Pasti semuanya. Pertama-tama itu adalah keluarga. Anak. Suami. Apa dulu yang mereka butuhkan dari aku. Terus baru aku akan ke kantor. Baru. Kerjanya lain. Biasanya sih. Yang lain diikuti. Jadi. Jangan lupa. Atau cari tau apa. Prioritas kamu. Nah. Kan. Kakak nih. Rolenya banyak banget nih. Kakak pernah ngerasain capek gak sih? Boong. Kalau juga gak capek. Ya capek lah. Masa gak capek. Capek banget kali. Wah. Cara ngatasinnya gimana Kak? Cara ngatasinya. Ada meet time. Jangan lupa. Cari waktu. Untuk beli. Amat. Teman-teman itu meet time juga. Atau. Perawatan. Beli barang-barang yang kamu. Oke. Ini. Ambil lagi sih. Mulai ambil lagi sih. Mau nanya Kak. Ada yang pernah komen gak sih. Tentang Kakak yang ambil role sebagai murad ibu rumah tangga sekaligus wanita karir. Atau kayak orang-orang yang nentang gitu. Gak pernah sih. Justru mereka mendukung ya. Karena. Kalau di rumah terus juga pasti kan. Ada rasa bosan. Terus kalau kerja terus pun. Pasti pusing. Kalau dua-duanya. Sebenarnya tambah pusing. Tapi. Kalau buat aku. Itu jadi kayak seringnya. Untuk. Supaya. Terasa bosan. Jadi kalau misalnya. Kerja di rumah. Banyak banget. Atau diatur banyak banget. Jadi selesai klik. Terus. Buat kita gak akan merasa. Busan. Atau. Mereka dukung kok. Bahkan mereka bilang. Hei cari kesempatan lain. Jadi. Kerjanya gak misalnya. Kreatif anak. Malu. Kakak pernah berpikir gak sih. Kalau Kakak bakal sampai ada di titik ini. Dulu punya cita-cita. Tapi gak pernah kepikiran sih. Sampai di titiknya mungkin. Karena. Doa. Dan hubungan keluarga juga tuh. Jadi. Peru banget. Kalau kita punya support system yang. Bagus. Dan pentingnya. Jangan berhentiin sampai disini ya. Harus dulu disesap lagi. Ya gak? Ada yang mau ditantangkan Bu? Ada lagi Bu. Sip. Thank you. Masih ada aja? Masih lah Kak. Masih mau nanya lagi. Gitu dong Kak. Aku mau nanya. Menurut Kakak peran wanita tuh apa sih? Peran wanita itu banyak. Satu. Sebagai penyelimbang. Antara. Pekerjaan. Dan juga. Kodrat. Kewajiban. Artinya wanita itu kan. Banyak yang penerbias. Tapi dia jangan lupa. Kalau dia punya kodrat. Sebagai. istri. Sebagai ibu. Atau sebagai anak. Wanita itu harus sebagai penolong untuk orang lain. Masih dulu ya. Di luar. Di luar mana? Tadah. Ini editornya. Oke Kak. Pertanyaan terakhir nih. Pesan atau saran Kakak buat para wanita yang sedang berjuang dalam menjalani hidupnya? Pesannya adalah terus berjuang. Pantang menyerah. Apapun mimpi kalian sekarang. Yakin. Percaya. Beriman. Dan melakukan. Oke. Kalian akan menggapainya. Oke. Semangat. Dan jangan lupa. Ini adalah hari nanti ini. Buat wanita-wanita hebat di luar sana. Kalian adalah berjuang yang takut. Dan ingat. Habis gelap. Terbitlah terakhir. Udah dulu bersatu kan. Bye bye. Hai guys. Kita terlalu suri gak ya? Gimana tadi videonya? Gimana? Gimana? Seru kan? Seru kan? Jangan lupa tonton terus. Biar kita semangat buat karya-karya lagi. Ya gak Pak? Jangan sampai ketinggalan bapaknya. Jangan lupa teman-teman share, komen, like dan juga subscribe channel kita sekarang juga. Jangan lupa pencet, pencet, pencet. Tanda loncengnya. Itu gratis gak bayar. Gratis gak bayar. Like, love, love. Like, love, love. Oke. Subscribe. Bye.